Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Dimitain keterangan sekitar hampir 40 pertanyaan Dimana Niki sudah menjelaskan dari A sampai Z Persoalannya sampai kejadian pada tanggal 15 Di Polres, Serangkota dan seterusnya Apa yang menjadi pemeriksaan saya tidak bisa sampaikan Tapi yang pada intinya Niki hanya meminta perlindungan Dan menjelaskan beberapa persoalan-persoalan Yang menjadi tanda kutip perlu untuk ditindaklanjuti oleh Pak Minal Jadi unitnya adalah unit Pak Minal Nah seperti apa sudah kami sampaikan Niki juga melampirkan beberapa bukti yang saya bawa Termasuk ada rekaman, beberapa rekaman Kejadian pada tanggal 15 subuh sampai jam sekian Kita sudah lampirkan semua Terima kasih banyak kepada Kadip Propam, kepada Pak Minal Yang lagi menindaklanjuti laporannya Niki Intinya Niki sudah menyerahkan sepenuhnya Prosesnya juga terkait dengan apa yang menimpa dirinya Apa postingan-postingan semua sudah dijelaskan secara mendetail tadi Cukup lama karena memang satu persatu ditanya Karena memang ini terkait dengan pemeriksaan kepada internal disini Saya tidak bisa sampaikan isinya apa saja Nah selanjutnya Niki mungkin akan menjelaskan Karena ada berita-berita yang perlu untuk diluruskan Jangan sampai menimbulkan kesesatan kepada masyarakat Yakni tiba-tiba muncul Seseorang mengaku jam sampai jam 9 malam menunggu Niki Tadata Itu yang menjadi pertanyaan Karena Niki pada saat tanggal Kamis Kamis itu Niki sudah berkirim surat resmi Dan saya punya buktinya Bahwa Niki tidak bisa menghadiri adanya sebuah permintaan Niki tidak pernah diundang untuk mediasi Ataupun secara tertulis lisan maupun dengan ditelepon Seperti itu kejadiannya Tetapi tiba-tiba ada orang yang mengaku mediasi gagal Apa yang digagalkan? Apa yang gagal? Namanya mediasi itu bukan seseorang dengan seseorang Tapi adalah pelapor dengan yang terlapor Itu yang dipertemukan Bukan mempertemukan wakil daripada pelapor dan wakil daripada terlapor Atau saya yang dipertemukan Seperti itu Kejadiannya seperti apa? Anda tanya langsung kepada Niki Tita Apakah memang benar pernah diundang Untuk hadir pada hari Jumat Untuk hadir di Polres? Silahkan ada tanya sendiri Jadi kan teman-teman wartawan juga tahu ya Kalau gak salah kemarin itu lawyer dari Dito Mahendra itu bikin preskon Mungkin dihadiri dari teman-teman media beberapa Disitu kan dibilang katanya dia menunggu saya Datang sampai jam 9 malam untuk restorastis justice Alias Apa itu namanya kalau Indonesia? Restorastis itu apa bang? Jadi sebetulnya itu adalah proses hukum Dimana mengembalikannya Jadi berawal dari mediasi Itu adalah sistem Kalau orang gak paham nanti salah paham lagi ya Jadi seakan-akan restorastis justice itu adalah sebuah perbuatan Tapi itu adalah sistem penyelesaian masalah Hukum Jadi penyelesaian masalah hukum pidana itu Ada orang yang dihukum Dengan pengadilan Diputus oleh hakim Ada yang restorastis justice Atau itu adalah berangkat dari adanya sebuah kesepakatan perdamaian-perdamaian Jadi namanya mediasi awal mulanya Nah apakah terjadi? Tiba-tiba ada seseorang menyatakan Nih kita tidak hadir Bagaimana nih kita bisa hadir? Nih kita gak pernah diundang Tanya sendiri sama yang bersangkutan Biar nih kita yang dijelaskan Mungkin tidak ada surat atau apapun Tidak ada surat Mereka kan forest Forest Sarang Banten itu Kayaknya udah megang alamat ya Karena kan dia udah sering ngirimin surat panggilan juga Berarti harusnya udah megang alamat Tidak ada surat panggilan secara resmi Secara telepon Atau secara whatsapp Mereka juga pegang nomor telepon Miki kan Jadi Miki tuh sempet bingung pas di Bali Kok ada restorastis justice Begini gitu Dia ngundang kemana? Ngundang ke siapa? Gitu Bingung kok Pokoknya nih setiap dua hari sekali Pasti aja ada kejadian-kejadian nih Tanggal 16 Tersebarnya surat TSK Yang disembaring ke wartawan Tapi bukan ke saya Saya gak pernah terima Habis itu tanggal 16 juga Bapak Kabit Humas Polda Sarang Banten Sudah klarifikasi bahwa Nih kita bukan tersangka Dan akan menelusuri Surat itu disebarkan oleh siapa Tanggal 20 Ada pengiriman bunga papan Ke kores Banten Sarang Banten Sebanyak 5 atau 6 Impasibel Tidak mungkin Orang kores Sarang tidak tahu Ada pengiriman bunga papan Bunga papan itu kan besar Masa meni diterima-terima aja Terus tanggal 20 lagi Tiba-tiba ada lagi Berita Kalau Nikita sudah dikirim Suratnya ke Kejari Sebagai tersangka Padahal udah jelas Kabit Humas bilang Nikita bukan tersangka Terus tanggal 22 ada lagi Nikita dimintai untuk Datang ketemu sama lawyernya Untuk restorasi justice Itu juga tidak ada undangan Nanti besok apalagi nih Setelah dari sini Besok ada apalagi Ada apalagi Jadi bingung Sebenarnya mau apa mereka Gitu loh Ini kasus sebenarnya Benar apa gak sih Gitu Tapi kalau dari Kaniki Katanya ada postingan Yang Kaniki memang dari Berita Nanti juga postingan Yang Kaniki buat Mungkin kah ini yang Menjadi permasalahan Enggak postingannya Semua dari berita Semua dari berita Semua dari Ngambil dari detik news Dari kapalagi.com Kan kalian yang Memberitain semua Kalau Edito Mahendra itu Terlibat pemukulan Terhadap security Kan media-media sendiri Yang bikin Itu Bisa digabarkan Tadi pertanyaan Dan bisa dirinci Bukti apa saja Yang abang sebutkan Pertanyaannya ada 40 ya Biasalah Kalau bukti Ya bukti yang ada Kita gak bisa sampaikan Bukti Karena itu adalah Proses yang menjadi Haknya Pemeriksa Paminal yang di atas Ya karena Buktinya ada Fotokopi ya Beberapa fotokopi Panggilan CCTV Rekaman Semua Termasuk juga Kita lampirkan Beberapa surat-surat Yang kami telah Keluarkan Apakah Mbak Kita kan sempat menyebut Bahwa surat panggilan Yang waktu di panggilan Itu tidak sesuai dengan Kuhab Di mana kita Kalau saya Tidak mau berbicara Terlalu dalam Persoalan HPA Karena nanti itu Kami hanya Benih Bahwa Ada Kapolri Mengeluarkan surat edaran Di dalam surat edaran Kapolri itu Secara tegas Mengatur beberapa Persoalan-persoalan Khususnya Tershadap undang-undang IPD Pertanyaan saya Apakah memang Surat edaran ini Tidak berlaku Satu itu kita ajukan Yang kedua Ada telegram Kapolri Terkait dengan Persoalan Dugaan tindak pidana Yang diatur Dalam undang-undang Itu Ada beberapa Proses yang harus Dilalui Salah satunya Gelar perkara Salah satunya Itu harus Divediasikan Pertanyaan kembali Kita mengadu Bapak Kapolri Apakah surat edaran Anda Surat telegram Bapak Kapolri Tidak berlaku Nah itu Tertahun 2021 Di tanah Itulah yang kita adukan Saya tidak masuk Di KUHAP Itu materi KUHAP Nanti materinya pengacara Tapi ini materi Persoalan ke Propam Yang kita adukan Terhadap Oknum Oknum ya Jadi kita tidak pernah Mengadukan Institusi Oknum yang Diadukan oleh Nikita Bahwa Ada begini-begini Dan saya mohon Perlindungan Bapak Kapolri Saya mohon Perlindungan Bapak Kadip Propam Inilah yang ditindaklanjuti Sehingga kami Terima kasih banyak Kepada Bapak Kapolri Bapak Kadip Propam Sehingga langsung Nikita dipanggil Dimintain klarifikasi Di bawah Wancarai tadi Sebanyak 40 pertanyaan Saat ini Prosesnya ditangani oleh Paminal istilahnya Karena baru Menjadi saksi Tapi sudah dijemput Dan mau ditahan Tanggal 15 jam 3 pagi Itu kan tidak masuk akal Maksudnya saksi Mau ditahan Maksudnya saksi Mau dipenjara Kan tidak masuk akal Gitu Tapi 40 pertanyaan itu Kan itu Menurutkan itu Maksudnya Ya itu yang Kejadian yang Terjadi saja Sama surat-surat yang Beredar Ke teman-teman Wartawan Dapat dari mana Terus Berita-berita TSK-TSK itu Dari mana Karena dari pihak Kepolisian pun Tidak pernah keluar Dari mulutnya Kalau Nikita Mirjani Itu TSK Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya